Eternal Secret King Season 137 Bab 1361, Melawan Jiwa Yang Baru Lahir Si Menze, Dong Fang Yi, Apa Yang Kalian Lakukan? Ketika Na Mong Ling melihat bahwa situasinya tidak benar, dia membanting meja dan berdiri, berteriak. Liu Han Yan dan Ru Suan berdiri juga, mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka masih bisa duduk diam bahkan ketika Dong Fang Xi dan Si Men Jing Rui mengeroyok Bei Ming Sui. Bagaimanapun, dia adalah murid tertua Su Zimo dan tidak ada bahaya bahkan melawan dua inti emas. Tapi sekarang lima jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Si Men telah menyerang, situasinya benar-benar berbeda. Ini secara terang-terangan menggertak Bei Ming Sui, mereka mengambil keuntungan dari fakta bahwa keluarga bangsawan Bei Ming tidak memiliki dukungan. Na Mong Ling, izinkan saya bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Dong Fang Yi menunjuk ke arah Bei Ming Sui dengan ekspresi dingin dan berkata dengan dingin, pelacur itu kejam untuk melumpuhkan teladan keluarga bangsawan Dong Fang kami. Jika aku membiarkannya pergi, keluarga Dong Fang kita akan dipermalukan. Keluarga Dong Fang benar-benar sombong. Liu Han Yan mencibir, kenapa? Orang-orang dari keluarga Dong Fang diizinkan untuk melumpuhkan inti emas orang lain sementara yang lain tidak diizinkan melakukan hal yang sama. Keluarga Dong Fang saya adalah keluarga bangsawan kuno yang telah diturunkan hingga hari ini dan sebanding dengan sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Jadi bagaimana jika kita ini sombong? Petik 2 Aura Dong Fang Yi mendominasi saat dia berteriak, semua orang di klan Bei Ming, keluarga bangsawan yang menurun, semuanya semut di mataku. Hari ini, Bei Ming Sue, pelacur itu, bukan satu-satunya yang akan mati. Semua klan Bei Ming akan mati bersamanya. Dong Fang Yi, Si Menze, saya menyarankan kalian untuk berhenti sesegera mungkin. Namong Ling berkata perlahan dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, dia sudah mengenal mereka berdua ketika dia masih muda. Lebih jauh lagi, ketiga keluarga aristokrat berada di pihak yang sama, dia benar-benar mengingatkan mereka dengan niat baik. Itu karena tidak ada yang tahu lebih baik dari dia. Tidak ada yang tahu orang menakutkan macam apa yang tersembunyi di antara kerumunan di bawah. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan tabu primordial. Saat ini, tabu itu masih tidur dengan mata tertutup. Begitu tabu itu dibangkitkan, itu pasti akan mengguncang bumi saat dia membuka matanya, tidak ada yang bisa menahannya. Seluruh vila si men akan terbalik. Namun, bujukan Namong Ling hanya membuat si menze dan Dong Fang Yi mencibir. Namong Ling, sebelum ini, saya mengabaikan fakta bahwa keluarga Namong Anda melindungi klan Beiming. Si menze berkata dengan dingin, sekarang, kamu ingin memutuskan hubungan dengan dua keluarga bangsawan kita karena seorang pelacur dari klan Beiming. Namong Ling, izinkan saya memberi tahu Anda, ini adalah wilayah vila si men. Ini wilayahku. Si menze memiliki tatapan yang bermartabat dan memancarkan kekuatan yang luar biasa saat dia berkata perlahan, saya tidak peduli seberapa kuat Anda setelah berlatih, Namong Ling. Hari ini, bahkan jika kamu adalah naga sejati, kamu harus meringkuk. Kerumunan juga dalam kekacauan. Tidak ada yang mengharapkan komandan dari tiga keluarga bangsawan memasuki kebuntuan karena Beiming Sui. Kata-kata si menze sangat menentukan tanpa ada ruang untuk negosiasi. Jika Namong Ling bertahan, dia harus bertarung langsung melawan dua keluarga bangsawan. Selanjutnya, kata-kata si menze jelas bukan ancaman. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga aristokrat si men. Pasti ada ahli karakteristik Dharma yang tersembunyi di vila ini. Jika keluarga bangsawan Namong dan si men bentrok, para ahli itu pasti akan muncul dan keluarga bangsawan Namong pasti tidak akan cocok. Dahi Namong Ling dipenuhi keringat dan dia tampak bermasalah. Saat itu, Liu hanya diam-diam menarik pakaian Namong Ling dan melihat ke kerumunan. Namong Ling melihat ke atas secara naluriah. Kerumunan di bawah berada dalam kekacauan. Namun, di antara kerumunan, ada seorang pria berjubah hijau yang tenang dan tenang. Matanya terpejam, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan ketika Naschen Souls dari keluarga aristokrat si men dan Dongfang muncul, dia tidak membuka matanya. Kru Suan mengirim transmisi suara, aneh, bukankah paman Tuan mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menggertak Bei Ming Sui? Kenapa dia tidak terlihat cemas? Mari kita tunggu dan lihat dulu. Tidak akan terlambat untuk bertindak pada saat Grandun Claim Master memberikan instruksi apapun. Liu hanya mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Namong Ling menganggup dan duduk perlahan. Pada platform batu di sisi lain. Sedikit kepanikan melintas di mata Bei Ming Sui juga terhadap lima jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat si men. Dia tidak akan takut bahkan melawan lima puluh inti emas. Namun, dia saat ini dikelilingi oleh lima Naschen Souls. Sebelum dia mengolah Marsial Dao, dia hanya seorang inti emas. Bahkan jika dia mengolah Marsial Dao, atau bahkan mencapai transformasi ke-8, kultifasinya hanya setara dengan ranah inti emas. Ada perbedaan besar di ranah kultifasi antara Naschen Souls dan ranah inti emas. Bagi Bei Ming Sui, ranah kultifasi utama itu adalah jurang yang tak dapat diatasi. Dia belum pernah bertarung melawan Naschen Souls sebelumnya, apalagi fakta bahwa dia dikelilingi oleh lima dari mereka sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Secara naluriah, dia melihat ke arah Su Zimo. Dia berdiri di tengah kerumunan dengan mata tertutup, tampaknya tidak menyadari segalanya. Bei Ming Sui menyadari bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi. Secara alami, Su Zimo tidak akan menyerang. Sebagai seorang kultifator, ini adalah situasi yang pasti akan dihadapi Bei Ming Sui di dunia kultifasi di masa depan. Bahkan, hal-hal mungkin lebih berbahaya pada saat itu. Su Zimo tidak mungkin berada di sisinya sepanjang waktu. Situasi saat ini adalah ujian bagi Bei Ming Sui. Jika dia bisa lulus tes ini, dia akan bisa tumbuh dengan cepat. Selanjutnya, di dalam hati Su Zimo, perbedaan dari alam kultifasi utama tidak dianggap sebagai intimidasi. Sebagai murid tertuanya, jika dia bahkan tidak bisa menghadapi situasi ini, dia akan membuang waktu untuk mengajarinya selama ini. Di platform batu, Bang, Bang. Seluruh platform batu bergetar hebat saat lima jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen turun satu demi satu. Di antara tiga keluarga bangsawan, keluarga bangsawan Simen berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan pertarungan jarak dekat. Zeng, Zeng, Zeng. Lima penerus keluarga aristokrat Simen memanggil senjata darmik takdir mereka, pedang dan pedang. Dalam sekejap, mereka mengepung Bei Ming Sui. Di alam Naschen Sol, seseorang telah mengembangkan roh esensi dan dapat memanfaatkan kekuatan Dharma. Jika itu adalah pembudidaya lain, mereka mungkin tidak akan mampu menahan tekanan dan akan menyerah. Namun, Bei Ming Sui menyalurkan kidarahnya dengan sekuat tenaga di bawah tekanan besar. Suara tsunami bergema dari tubuhnya dan auranya melonjak, naik hingga batasnya. Ah! Dia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Alih-alih mundur melawan pengepungan lima jiwa baru lahir, dia menyerang lebih dulu. Ledakan! Bei Ming Sui melangkah maju dan menyerang di depan Naschen Sol. Dia mencengkram tombak esensi surgawi yang diselimuti oleh Ki Astral dan menikamnya ke arah kepala orang itu. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Ekspresi orang itu dingin saat dia menebas secara terbalik ke arah tombak esensi surgawi. Dentang! Percikan terbang saat senjata bertabrakan. Ekspresi kaget melintas di mata orang itu. Sebagai seorang kultifator keluarga aristokrat Semen, tubuh dan garis keturunannya kuat sejak awal. Sekarang dia berada di alam Naschen Sol dan menyempurnakan tubuh dan garis keturunannya dengan kekuatan Dharma, itu bahkan lebih menakutkan. Tidak hanya itu, dia mendapat bantuan dari Destiny Dharmic Weapon miliknya. Menurutnya, dia bisa mengalahkan Bei Ming Sui dengan satu tebasan. Dia bisa membunuhnya dengan tebasan kedua setelahnya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ketubuhnya melalui pedangnya saat mereka bentrok. Tubuh dan garis keturunannya tidak bisa menahan keganasan kekuatan itu. Bab 1362, berlian yang tidak bisa dihancurkan. Jiwa baru lahir dari keluarga Semen merasa bahwa dia tidak menghadapi manusia, tetapi binatang buas berdarah murni humanoid. Berdebar. Melawan kekuatan mengerikan itu, Naschen Sol langsung berlutut ke tanah. Kerumunan terkejut. Hem. Semen Zhe dan Dong Fang Yi melebarkan mata mereka dengan tidak percaya juga. Bei Ming Sui begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menekan Naschen Sols. Bang. Bei Ming Sui menjulurkan kakinya dan menusuk dada orang itu. Tubuh Naschen Sol bergidik dan jantungnya meledak saat panah darah menyembur keluar. Kidarahnya terkuras dengan cepat dan dia tampak putus asa. Pada saat yang sama, empat jiwa baru lahir lainnya dari keluarga Aristokrat Semen di belakangnya mendekat. Bei Ming Sui mengayunkan hollow ruler secara terbalik dan menebas di belakangnya. Dentang. Penguasa berongga bentrok dengan empat senjata dharma. Jepret. Penguasa hollow hancur. Di antara mereka, senjata dharmik Naschen Sol adalah senjata bawaan dari Perfected Lord Dharmyk yang menghancurkan hollow ruler. Namun, keempat Naschen Sols bergidik dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Bahkan dengan senjata roh dan satu lawan empat, Bei Ming Sui memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Meskipun hollow ruler hancur, Bei Ming Sui disegarkan dan membebaskan diri dari kepanikan dan ketakutan awalnya. Dengan tatapan membara, dia melangkah maju dan menyerang sekali lagi. Dia mengangkat tombak esensi surgawi dan menikam ke arah wajah jiwa yang baru lahir. Merusak. Naschen Sols berteriak dan mengangkat pedangnya untuk menebas. Sebelumnya, orang ini adalah orang yang memiliki senjata dewa dharmik yang disempurnakan dan membentak hollow ruler, dia adalah orang pertama yang menjadi sasaran Bei Ming Sui. Dentang. Seperti yang diharapkan, tombak esensi surgawi pecah. Namun, orang itu juga bergidik. Kekuatan besar yang ditanamkan di dalam tombak esensi surgawi melonjak ke tubuhnya melalui senjata dharmanya dan dia juga merasa tidak enak badan. Untungnya, dia telah melunakan tubuhnya secara teratur. Jika itu adalah Naschen Sol dari keluarga bangsawan Dongfang atau Namong, dia akan terluka oleh serangan tunggal itu. Saat orang itu bergidik, tatapan Bei Ming Sui meningkat dan dia mencondongkan tubuh ke depan, langsung memotong ke dalam pelukannya. Dia menghindari senjata dharma dari tiga Naschen Sols lainnya dan mendorong dadanya. Jepret. Dada orang itu ambruk saat dia jatuh lemas dengan mata melebar. Dalam sekejap mata, dua jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen Lumpuh. Setelah mengolah Marsial Dao, kekuatan, kecepatan, reaksi, dan persepsi semangat Bei Ming Sui telah mencapai ranah yang sangat menakutkan. Berdebur. Embusan angin jahat bertiup di belakangnya. Bei Ming Sui tampaknya memiliki mata di belakang kepalanya dan tanpa menoleh ke belakang, serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menyusut seolah-olah dia telah berubah menjadi cebol dan menghindari ketajaman tiga senjata dharma dengan lebar rambut. Di ranah darah tsunami, transformasi tendon bahkan lebih mudah untuk dikuasai. Tiga Naschen Sols yang tersisa tercengang. Bei Ming Sui meregangkan tubuhnya sekali lagi dan tiba di hadapan Naschen Sol, meraih tenggorokannya. Of. Seketika, tenggorokan Naschen Sol robek saat dia jatuh ke tanah, kejang-kejang. Di area penonton, ekspresi Simen Zee sudah sangat muram. Di dalam hatinya, Bei Ming Sui sudah menjadi orang mati. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah Void Reversion. Karena statusnya, dia menahannya dan tidak menyerang. Di sisi lain, Naschen Sols dari keluarga bangsawan Dongfang yang awalnya menyerang klan Bei Ming menyadari hal ini juga dan berbalik. Astaga, astaga, astaga. Sebelum tujuh jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang tiba, mereka memanggil senjata darmik takdir mereka, pedang atau tombak dan menyerang Bei Ming Sui melalui kehampaan. Bei Ming Sui merasakan bahaya dan merasakan tekanan besar. Di platform batu, hanya ada dua Naschen Sols dari keluarga aristokrat Simen yang tersisa. Jika dua tuan sempurna dari keluarga bangsawan Simen terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan membatasi teknik gerakannya, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya dengan tuan sempurna dari keluarga bangsawan Dongfang menyerangnya dari jauh. Pada pemikiran itu, Bei Ming Sui melangkah maju dan menyerang dua jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen, mengabaikan pedang dan tombak terbang yang masuk. Kedua Naschen Sols juga berpengalaman dan tidak lagi diserang secara proaktif. Mereka mengubah taktik mereka dan fokus menahan Bei Ming Sui. Tatapan tegas melintas di mata Bei Ming Sui saat dia tiba-tiba meraih senjata Darmik Naschen Sol. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jiwa baru lahir dari keluarga aristokrat Simen senang ketika dia melihat itu. Dia buru-buru memutar pedang di tangannya, ingin memutuskan telapak tangan Bei Ming Sui. Iya. Bei Ming Sui meraih pedangnya dengan telapak tangannya dan darah merah mengalir keluar, tetapi pedang itu tidak bergerak sama sekali. Hmm. Denas Chen Sol tampak bingung. Bei Ming Sui mengambil keuntungan dari situasi ini dan menamparkan kepala orang itu, membunuhnya. Jiwa baru lahir lainnya dari keluarga aristokrat Simen juga tidak dapat melarikan diri. Bei Ming Sui bergegas maju dan membunuhnya menggunakan telapak tangannya yang terluka. Uff. Uff. Pada saat itu, dia telah menghabiskan banyak energi mental dan fisik untuk pengejaran berturut-turut. Meskipun dia berhasil menghindari lima senjata Dharma yang mengejarnya, dia tidak bisa menghindari dua lainnya. Perutnya tertusuk oleh tombak. Ada luka sedalam tulang di pahanya yang berlumuran darah. Lebih jauh lagi, dia baru saja membunuh dua nas Chen Sols dari keluarga Simen dengan paksa dan telapak tangannya dipenuhi darah dia terlihat sangat menyedihkan. Bei Asteris Touch, besiaplah untuk mati. Jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dong Fang menatap Bei Ming Sui. Bagi mereka, luka parahnya setara dengan kehilangan kekuatan tempur. Meskipun Bei Ming Sui masih bisa berdiri di tempat, dia sudah berada di ujung talinya. Namun segera, ekspresi tujuh jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dong Fang berubah. Mata mereka melebar dan pupil mereka mengerut. Set. Terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan juga. Di area penonton, Simen Zee dan Dong Fang Yi memasang ekspresi muram saat mereka menatap luka Bei Ming Sui dan bergumam, bagaimana mungkin? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, luka Bei Ming Sui sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan di sekitar lubang raksasa di daerah perutnya, daging tumbuh dengan cepat dan terjalin untuk menyembuhkan lukanya. Dalam waktu singkat itu, luka di telapak tangan Bei Ming Sui sudah sembuh. Luka di pahanya sudah membentuk bekas luka dan dalam sekejap mata, luka itu mulai rontok. Ini, kemampuan generasi yang mengerikan. Saya mendapatkannya, ini berlian yang tidak bisa dihancurkan. Bei Ming Sui telah berkultifasi ke transformasi kedelapan dari Marsial Dao, Indestructial Diamond. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Transformasi kedelapan dari Marsial Dao, Indestructial Diamond, tidak berarti bahwa seseorang akan kebal terhadap senjata, air dan api di alam kultifasi ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, mereka masih bisa terluka karena kekuatan atau senjata yang menakutkan. Apa yang disebut Indestructial Diamond adalah untuk memastikan kekuatan tempur seseorang sebanyak mungkin dengan kemampuan generasi yang sangat besar setelah cedera. Bahkan binatang buas berdarah murni tidak bisa menandingi kemampuan generasi yang menakutkan seperti itu. Apa yang kalian tunggu? Dong Fang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah kalian menunggu selastris T itu pulih sebelum menyerang? Bab 1363, Kekuatan Gajah Naga, Kebangkitan Garis Darah. Berdebur, berdebur, berdebur. Senjata Dharma merobek kehampaan dan melesat menuju Bei Ming Sue, tiba seketika. Bei Ming Sue melemparkan dan menyalakan platform batu. Dia gesit dan anggun seperti Wim saat dia menyerang salah satu jiwa yang baru lahir tanpa menyentuh tanah. Semua pembudidaya menyaksikan kekuatan garis keturunan dan fisik Bei Ming Sue. Bahkan Naschen Souls dari keluarga aristokrat Simen ditindas, tidak mungkin Lord yang disempurnakan dari keluarga aristokrat Dong Fang bisa melawannya secara langsung. Naschen Souls bereaksi sangat cepat dan mundur. Pada saat yang sama, dia menyulap segel tangan dan melepaskan seni Dharma yang menyelimuti Bei Ming Sue. Ledakan. Bei Ming Sue mengangkat kepalanya dan meninju seni Dharma dengan keras. Hanya dengan fisik dan kidarahnya, Bei Ming Sue, yang berada di ranah inti emas, berhasil menghilangkan seni Dharma dari jiwa yang baru lahir. Tentu saja, dia kehilangan kesempatan untuk mengejar orang itu setelah bertabrakan dengan seni Dharma. Bang! 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 Seni Dharma dari Naschen Souls lainnya juga menyelimuti langit. Senjata Dharma dan seni Dharma menekan ruang Bei Ming Sue terus-menerus sehingga dia tidak bisa menjaga kedua ujungnya dan tidak bisa mendekati kultifator manapun. Tentu saja, kemampuan regenerasinya mengejutkan setelah dia berkultifasi ke alam Indestructial Diamond. Akan sulit bagi tujuh jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dong Fang untuk mengepung dan membunuh Bei Ming Sue dalam waktu singkat juga. Bahkan ketika mereka bersekongkol untuk membunuh satu inti emas, tujuh jiwa yang baru lahir berada di jalan buntu. Ekspresi Dong Fang Yi adalah baja. Faktanya, dia memiliki keinginan untuk bergerak membunuh Bei Ming Sue secara pribadi. Namun, mengingat statusnya dan fakta bahwa semua orang hadir, dia berpikir sejenak dan melirik ke samping, berbisik, Wuhua, kalian berlima, maju dan tekan sel asteris T itu secepat mungkin. Dewa sempurna Wuhua mengangguk sedikit dan tiba di udara dalam sekejap. Empat Naschen Souls lainnya mengikuti di belakang. Cepat, lihat, lima jiwa baru lahir lainnya dari keluarga bangsawan Dong Fang sedang menyerang. Bei Ming Sue sudah selesai. Dia dalam masalah besar dan klan Bei Ming mungkin akan dimusnahkan. Sungguh menyanyiakan bakatnya yang luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang seorang kultifator yang dapat berkultifasi ke transformasi ke delapan. Petik 2 Omong-omong, tidak heran mengapa Daulor Desolate Marsial adalah monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah. Sutra bela diri yang dia ciptakan benar-benar dapat menumbuhkan kekuatan yang begitu menakutkan. Petik 2 Kerumunan berada dalam kekacauan saat para pembudidaya berdiskusi. Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Suan gugup. Mereka bertiga menoleh untuk melihat Su Zemo secara naluriah. Pada saat itu, Su Zemo masih tenang dan tenang dengan mata tertutup, seolah-olah dia tidak melihat Bei Ming Sue dalam bahaya. Granduncle Master terlalu tenang, dia hanya akan membiarkan muridnya dikelilingi begitu saja. Ru Suan diam-diam terdiam. Namong Ling juga bingung dan mengirim transmisi suara, mungkin Granduncle Master punya niat lain. Saat itu, situasi di medan perang berubah dengan penambahan lima Nas Chen Souls. Awalnya, Bei Ming Sue bisa bertahan melawan tujuh Nas Chen Souls. Tapi sekarang, dia jelas-jelas berjuang melawan pengepungan dua belas Nas Chen Souls. Dia telah melalui pertempuran berturut-turut. Lebih jauh lagi, mereka melawan Nas Chen Souls, korban Bei Ming Sue sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengolah Marsial Dao dan memiliki ki darah dan stamina yang kuat, dia akan pingsan sejak lama. Seiring berjalannya waktu, teknik gerakan Bei Ming Sue secara bertahap melambat dan dia tidak lagi gesit seperti sebelumnya. Uff! Salah satu penghindaran Bei Ming Sue menjadi lamban dan luka baru muncul di lengannya dengan darah segar mengalir. Uff! Sebelum lukanya sembuh, pedang terbang lain mengiris paha Bei Ming Sue, menyebabkan darah menyembur. Sosoknya terhuyung. Namun, dia menggertakkan giginya dan tetap diam dengan wajah tanpa ekspresi. Betach, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Lord Wu Hua yang sempurna menyeringai dengan tatapan mengejek. Uff! 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 Lebih banyak luka muncul di tubuh Bei Ming Sue. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan regenerasinya, dia tidak bisa sembuh tepat waktu. Tak lama, Bei Ming Sue berlumuran darah dan luka-luka, terlihat sangat menyedihkan. Namun, tidak ada niat untuk tunduk di matanya. Sebaliknya, seolah-olah kekuatan yang menakutkan secara bertahap terbangun di dalam dirinya. Sebenarnya, sejak dia mengolah Marsial Dao, Bei Ming Sue tidak pernah bertarung melawan ahli sejati atau menghadapi malapetaka hidup dan mati. Bahkan dengan bimbingan Su Zimo, pencapaiannya terbatas. Saat itu, Dai Yue juga meninggalkan Su Zimo di Pegunungan Chang Lang selama setahun sebelum dia benar-benar dewasa. Sekarang dia telah mengalahkan Dong Fang Zi, simpul di hatinya telah hilang dan pikirannya menjadi jernih. Dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan pemahaman baru tentang Marsial Dao. Selanjutnya, di bawah tekanan besar dan stimulasi konstan hidup dan mati, kemacetan transformasi ke-9 dari Marsial Dao akhirnya mengendur. Ah! Tiba-tiba, Bei Ming Sue mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Meskipun dia berlumuran darah, seolah-olah belenggu di tubuhnya telah patah. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari tubuhnya, siap menyembur keluar. Lolongan itu sangat menakutkan. Kedengarannya seperti auman naga dan tangisan gajah. Bahkan Lord Wu Hua yang disempurnakan dan yang lainnya merasakan sakit yang tajam di telinga mereka saat tubuh mereka bergoyang dan mereka hampir jatuh dari udara. Ini, mungkinkah, transformasi ke-9 dari Marsial Dao, Dragon Elephant Force. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Bang! 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 Tiba-tiba, Bei Ming Sue mengayunkan tinjunya ke segala arah untuk melepaskan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Senjata Dewa Dharma yang disempurnakan yang masuk dikirim terbang oleh tinju Bei Ming Sue dan jatuh ke kerumunan, menyebabkan keributan. Set! Ekspresi Dewa Wu Hua yang disempurnakan dan yang lainnya berubah. Bahkan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan tidak dapat melukai Bei Ming Sue. Semuanya, bergabunglah dan tekan wanita ini. Dewa Sempurna Wu Hua berteriak dan menyalurkan roh esensinya secara fanatik, menyulap seni Dharma yang kuat. Naschen Souls lainnya menyulap segel tangan dan seni Dharma satu demi satu juga. Seketika, kekuatan Dharma di sekitar platform batu melonjak. Dua belas seni Dharma merobek udara dan melepaskan kekuatan mengerikan yang menekan Bei Ming Sue seperti guntur. Mata Bei Ming Sue dingin saat garis keturunannya melonjak dan beredar secara fanatik. Sebuah kekuatan dari era kuno telah terbangun secara diam-diam. Guyuran. Suara tsunami bisa terdengar di kehampaan. Ini bukan darah tsunami. Tepat di depan semua orang, lautan gelap muncul di belakang Bei Ming Sue dan memancarkan aura yang sangat dingin. Menjadi lautan. Bei Ming Ao bergumam dengan ekspresi bingung. Fenomena inti emasnya adalah Bei Ming Ocean jadi dia sangat akrab dengan lautan itu. Namun, kekuatan lautan di belakang Bei Ming Sue jelas berkali-kali lebih kuat daripada lautan Bei Ming miliknya sendiri. Di hadapan lautan ini, fenomena inti emasnya seperti genangan air kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bei Ming Ao berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seharusnya tidak ada fenomena inti emas saat mengolah Marsial Dao. I ini. Suara klan Bei Ming sedikit bergetar. Ini bukan fenomena inti emas, tetapi fenomena garis darah. Saat itu, Su Zimou juga membuka matanya. Tatapannya mendarat di lautan di belakang Bei Ming Sue, seolah-olah itu bisa menembus kedalaman lautan ke inti samudera Bei Ming. Di dalamnya, tampaknya ada keberadaan yang lebih menakutkan. Bab 1364 Kun Fenomena Garis Darah Semen Z dan Dong Fang Yi tersentak tegak saat mereka berseru kaget. Keduanya adalah Void Reversions dan tahu betul betapa sulitnya menumbuhkan garis keturunan seseorang ke alam darah tsunami. Di atas tsunami blut adalah fenomena blutlin yang legendaris. Dikatakan bahwa hanya garis keturunan ras dewa yang bisa menghasilkan fenomena bawaan. Hampir tidak mungkin bagi pembudidaya manusia untuk mengolah fenomena melalui garis keturunan mereka. Mereka berdua masih bisa mempertahankan ketenangan mereka jika Bei Ming Sue hanya berkultivasi ke transformasi ke-8 atau bahkan ke-9 dari Marsial Dao. Namun, mereka tidak bisa lagi duduk diam ketika melihat fenomena blutlin. Sebuah pikiran melintas di benak mereka berdua. Mereka ingin membunuh Bei Ming Sue. Seberapa menakutkan Bei Ming Sue jika dia bisa menyingkat fenomena garis darah di ranah inti emas. Tak satu pun dari mereka berani membayangkan. Bang, ledakan, ledakan. Di medan perang, samudera Bei Ming melonjak dan menyelimuti langit, menelan Tuan Wu Hua yang sempurna dan yang lainnya secara instan. Air laut terasa dingin sampai ke tulang. Di antara 12 jiwa yang baru lahir, beberapa dari mereka memiliki alam kultivasi yang lebih rendah dan ki darah yang lemah. Faktanya, bahkan ada barisan pecahan es di garis keturunan mereka yang membekukan anggota tubuh mereka. Dua dari Naschen Souls pucat saat lapisan es muncul di wajah mereka. Tatapan mereka redup dan mereka tenggelam ke laut, menghilang dengan hidup mereka. Saat fenomena Blutlin turun, itu melahap dua Naschen Souls tak lama. Sepuluh Naschen Souls yang tersisa berjuang tanpa henti di dalam laut Bei Ming juga, ingin membebaskan diri. Namun, air laut melonjak dengan aura yang sangat dingin, tidak mudah untuk membebaskan diri. Hanya Dewa Sempurna Wu Hua dan dua lainnya merobek jimat perlindungan mereka dan mengendarai senjata Dharma mereka, melarikan diri kekejauhan tanpa berbalik, ingin keluar dari radius fenomena tersebut. Tiba-tiba, di tengah laut dalam, gelombang setengah lingkaran raksasa melonjak seolah-olah sebuah benda besar mengambang di bawah permukaan laut. Satu demi satu, gelombang menakutkan melonjak di atas permukaan laut dan melolong. Beberapa jiwa baru lahir yang awalnya berjuang di air laut tenggelam oleh ombak dan tidak bisa lagi mengapung saat mereka mati. Hanya Lord Wu Hua yang Sempurna dan dua lainnya yang melarikan diri jauh yang beruntung untuk bertahan hidup. Meski begitu, mereka bertiga ketakutan dan darah terkuras dari wajah mereka. Mungkin karena mereka dibekukan oleh air laut, mereka menggigil dengan ekspresi ketakutan. Tiba-tiba, dua sinar cahaya dingin muncul di permukaan laut. Itu adalah sepasang mata raksasa. Matanya sangat besar sehingga menyerupai matahari yang terik di langit. Dibandingkan dengan mata itu, semua pembudidaya seperti setitik debu kecil. Semua pembudidaya mendonga dengan mulut terbelalak kaget. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah objek besar secara bertahap muncul di permukaan laut dan mengungkapkan penampilan aslinya. Itu sangat besar sehingga sepertinya panjangnya ribuan kilometer dan menyelimuti langit, menyelimuti seluruh ruang di atas vila simen. Gedebuk, gedebuk. Beberapa pembudidaya tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah satu demi satu. Terhadap objek besar itu, semua pembudidaya yang hadir, termasuk Naschen Souls dan Void Reversions, merasa bergidik. Itu adalah penindasan garis keturunan. Itu adalah ketakutan yang berasal dari zaman kuno. Surga, ah apa yang terjadi? Beberapa pembudidaya gemetar ketakutan. Para dewa dao karakteristik Dharma yang awalnya bermeditasi di vila simen terkejut dengan keributan itu dan mendongak. Set! Mereka gemetar dan terengah-engah. Apa itu binatang iblis? Mungkinkah itu paus dari laut? Mustahil. Bahkan paus raksasa jauh dari menakutkan ini. Aura itu sepertinya. Beberapa dewa dao karakteristik Dharma memikirkan kemungkinan dan jantung mereka berdetak kencang. Di sebuah gua tempat tinggal di sudut vila, seorang lelaki tua di pengasingan membuka matanya perlahan. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya menua, tidak diketahui berapa lama dia telah hidup. Tatapannya sepertinya mampu menembus lapisan rintangan dan mendarat di makhluk besar di atas cakrawala. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat benda besar itu dan bergumam, kun, salah satu dari sembilan ras primordial. Di medan perang, mata benda besar itu bahkan lebih dingin dari air laut saat mereka mendarat di Dewa Sempurna Wuhua dan dua lainnya. Mereka bertiga masih berada di Laut Beiming. Baginya, itu sudah merupakan pelanggaran wilayahnya. Dewa Sempurna Wuhua melarikan diri ke kejauhan seolah-olah dia sudah gila. Tiba-tiba, binatang iblis itu membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan hisap yang tak tertahankan, seolah-olah ingin melahap seluruh dunia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Air laut menyembur ke mulutnya. Tuan Wuhua yang Sempurna dan dua lainnya tidak bisa tidak tersedot ke arah binatang iblis itu. Dalam sekejap mata, mereka bertiga dilahap oleh binatang iblis dan menghilang seluruhnya. Mati. Tiga jiwa yang baru lahir dilahap hidup-hidup oleh binatang iblis itu. Termasuk lima Naschen Souls dari keluarga Aristokrat Semen, total 17 Naschen Souls mati atau terluka, tidak ada yang selamat. Meskipun Nangong Ling dan dua lainnya siap secara mental, mereka masih terkejut tanpa kata-kata. Fenomena garis darah yang dikembangkan Beiming Sue bukanlah lautan Beiming, tetapi binatang iblis besar yang tersembunyi di kedalaman lautan. Pada saat itu, Beiming Sue juga dalam keadaan yang aneh. Sejak dia melepaskan fenomena blutlinnya, Beiming Sue mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke arah kota Beiming dengan tatapan hilang. Saat itu, niat membunuh yang sangat dingin muncul. Sebuah peringatan muncul di benak Beiming Sue. Rasa bahaya yang intens turun dan hampir mencekiknya. Fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan menyebar melalui kehampaan. Di area penonton, Glabela Dongfang Yi dan Semen Zhe bersinar secara bersamaan. Kesadaran roh mereka memadat dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi yang turun ke Beiming Sue. Sebagai Void Reversions dan komandan dari dua keluarga bangsawan, mereka tidak berniat melakukannya secara pribadi mengingat status mereka. Namun, mereka berdua tidak bisa lagi menahannya setelah fenomena garis keturunan Beiming Sue turun. Mereka harus turun tangan untuk membunuh Beiming Sue. Mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam dan bahkan tidak menggunakan seni atau senjata Dharma. Sebagai gantinya, mereka menggunakan gerakan pembunuhan paling mematikan dari Void Reversions, keterampilan rahasia esensi spirit. Keterampilan rahasia esensi spirit adalah teknik membunuh yang menargetkan spirit esensi secara langsung. Hampir tidak mungkin bagi Naschen Souls untuk bertahan melawannya, apalagi Golden Kores. Seperti pedang, kesadaran roh bisa mengiris pikiran Beiming Sue secara instan. Namong Ling merasakan fluktuasi kesadaran roh dan dengan cepat menyadari sesuatu. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Jangan. Dia hanya bisa berseru. Sangat terlambat. Kilatan ganas melintas di mata Dong Fang Yi. Si Menze juga berkata dengan dingin, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan kita berdua, sel asteris T. Bab 1365, aku tuannya. Saudari. Beiming Ao berseru dengan ekspresi putus asa. Mata pemimpin klan Beiming mereduk serta dia menghela nafas secara internal. Tidak mudah bagi klan Beiming untuk menghasilkan inkarnasi monster langka seperti itu. Memikirkan bahwa dia akan dibunuh oleh tiga keluarga bangsawan sebelum dia bisa tumbuh lebih jauh. Bahkan Namong Ling dan yang lainnya tidak bisa ikut campur dalam waktu, apalagi orang luar. Lebih jauh lagi, bahkan jika semua orang dari klan Beiming bereaksi, siapa yang bisa menghentikan keterampilan rahasia roh esensi Void Reversion? Bukan siapa-siapa. Ledakan keterampilan rahasia roh esensi sangat cepat dan turun hampir seketika. Di peron batu, Beiming Sue hanya bisa menonton tanpa daya. Dia tidak bisa melawan kekuatan level ini. Tidak peduli seberapa kuat fenomena bloodline-nya, itu tidak bisa bertahan melawan skill rahasia esensi spirit. Ini adalah penindasan dari alam kultivasi utama. Void Reversion bisa membunuh Golden Kores dengan satu pikiran. Tiba-tiba, Beiming Sue merasakan pergelangan tangannya memanas. Enam suara sansekerta misterius bergema di benaknya seketika. Segera setelah itu, penghalang cahaya kemasan surgawi muncul di sekelilingnya dengan kata-kata kuno yang misterius terukir di atasnya. Manik-manik Buddha yang diberikan guru kepadaku. Pikiran itu melintas di benak Beiming Sue. Dalam sekejap, keterampilan rahasia roh esensi Simen Zee dan Dongfang Yi turun dan melewati fenomena garis keturunan Beiming Sue, bertabrakan dengan penghalang emas. Kedua energi bertabrakan dan penghalang bergetar hebat dengan riak di permukaan. Namun, seluruh proses itu sunyi. Pada akhirnya, dua keterampilan rahasia roh esensi tidak dapat menembus pertahanan penghalang emas dan menghilang secara diam-diam. Wajah Beiming Sue pucat saat dia mundur beberapa langkah. Meskipun fenomena blutlinnya telah menghilang terhadap dampak dari dua skill rahasia esensi Spirit, dia selamat. Beiming Sue sedikit terengah-engah dengan keterkejutan dan kegembiraan di matanya. Penghalang emas di sekelilingnya tidak bisa lagi bertahan dan cahayanya meredup, menyebar ke dalam kehampaan seolah-olah semua yang terjadi adalah ilusi. Di udara. Mata Simen Zee melebar dan seringainya membeku di wajahnya saat dia melihat semuanya dengan tak percaya. Keganasan di mata Dong Fang Yi berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan. Di sekitar vila besar Simen, dari depan ke belakang, keributan awal kekacauan tiba-tiba menjadi keheningan total di mana orang bahkan bisa mendengar pin jatuh. Semua pembudidaya memandang gadis di platform batu dengan ekspresi tercengang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana itu mungkin? Beiming Sue tidak mati setelah dua Void Reversions menyerang dan melepaskan skill rahasia esensi Spirit mereka. Apa yang terjadi pada saat itu sebelumnya? Sebuah penghalang emas tampaknya telah muncul di sekitar Beiming Sue, apa itu? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak para pembudidaya. Jantung Namong Ling berdetak kencang saat dia menyapu kesadaran rohnya ke pergelangan tangan Beiming Sue dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tas Biming Wang Tidak disangka bahwa paman guru akan sangat menghargainya sehingga dia bahkan memberinya tas Biming Wang. Kecemburuan yang mendalam tumbuh di hati Namong Ling. Senjata esensi roh Dharma sangat berharga. Adapun manik-manik doa Ming Wang, mereka adalah yang terbaik di antara senjata Dharma roh esensi dan merupakan harta yang mendukung biara daming di masa lalu. Dalam waktu singkat itu, Si Menze dan Dong Fang Yi secara bertahap menyadari juga. Ini adalah senjata Dharma esensi roh. Si Menze menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip. Meskipun dia tidak tahu bahwa itu adalah manik-manik doa Ming Wang, dia menebak dari pengalamannya bahwa Beiming Sue pasti mengenakan senjata Dharma roh esensi yang sangat kuat. Beiming Sue hanya berada di ranah inti emas dan tidak bisa menggunakan senjata Dharma roh esensi ini. Meski begitu, dia berhasil bertahan melawan dua skill rahasia spirit esensi mereka dengan kekuatan senjata Dharma spirit esensi saja. Berapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskan oleh senjata Dharma spirit esensi itu jika dia mendapatkannya? Hampir seketika, Si Menze dan Dong Fang Yi dipenuhi dengan keserakahan. Mungkinkah ini rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming? Sebuah pikiran melintas di benak Dong Fang Yi. Tapi, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan itu adalah kebenaran. Bahkan jika Beiming Sue berhasil menghindari malapetaka dengan senjata Dharma roh esensinya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Itu benar, ada terlalu banyak metode untuk Void Reversions untuk membunuhnya. Perbedaan di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh senjata Dharma spirit esensi. Perlahan-lahan, suara-suara terdengar dari kerumunan. Be Touch, dari mana kamu mendapatkan senjata Dharma spirit esensi? Si Menze tidak lagi terburu-buru untuk menyerang saat dia bertanya perlahan. Dia juga berpikir bahwa senjata Dharma roh esensi ini mungkin ada hubungannya dengan rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming. Karena itu, dia ingin menemukan kebenaran dari Beiming Sue. Jantung Beiming Sue berdetak kencang. Dia tetap diam dan mengerucutkan bibirnya. Tidak mungkin dia akan mengekspos tuannya. Dia sudah tahu bahwa tuannya terluka parah dalam pertempuran lembah surga dan bumi dan roh esensinya rusak. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Jika lokasi tuannya terungkap sekarang, itu akan setara dengan kematiannya. Tanpa menunggu sekte super dan ras primordial di luar, kekuatan tiga keluarga bangsawan saja sudah cukup untuk membunuh tuannya. Tidak memberi tahu. Si Menze menyeringai dingin dan melepaskan tekanannya sebagai void reversion menuju Beiming Sue. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku. Saya memiliki banyak metode yang dapat menyebabkan Anda kesakitan tanpa akhir. Petip 2. Si Menze mengungkapkan senyum kejam. Pada saat itu, kamu akan berlutut di samping kakiku dan memohon padaku untuk membunuhmu. Aku memberikan senjata Dharma Spirit Essence itu padanya. Tiba-tiba, suara tenang terdengar dari kerumunan dan menyebar ke seluruh tempat. Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Suan terkejut. Semua pembudidaya melihat ke atas. Di antara klan Beiming, seorang pria berjubah hijau menerobos kerumunan dan berjalan perlahan di luar. Pria itu memiliki fitur yang halus tetapi wajahnya layu dan kuning, seolah-olah dia sakit parah. Dia tampak sangat lemah tanpa kultifasi apapun dan tidak tampak seperti seorang kultifator. Namun, mata orang itu sangat cerah dan bersemangat. Kemana kamu pergi? Jangan pergi dan mati sia-sia. Ketika Beiming Ao melihat Suzimo menonjol, dia secara naluriah meraih lengan Suzimo. Suzimo bahkan tidak memandangnya dan hanya mengayunkan telapak tangan Beiming Ao dengan lembut. Telapak tangannya mati rasa dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun untuk waktu yang lama. Mulut Beiming Ao ternganga dan dia tertegun sejenak. Dalam waktu singkat itu, Simen Zee dan Dongfang Yi telah lama memindai tubuh Suzimo dan tidak merasakan adanya ancaman. Kedua ekspresi mereka santai dengan cepat. Oh! Simen Zee menatap Suzimo dengan tatapan mengejek dan tersenyum lembut, bertanya, dan siapa kamu? Aku tuannya. Suzimo menunjuk ke Beiming Sue di peron batu dan berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha! Simen Zee dan Dongfang Yi tidak bisa menahan tawa. Banyak pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan tertawa terbahak-bahak juga. Situasi saat ini sangat jelas. Beiming Sue sudah menjadi orang mati. Pada saat ini, siapapun yang menonjol harus mati bersamanya. Karena itu, di mata mereka, pria berjubah hijau ini adalah orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Di area penonton, Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Suan tidak tertawa. Mereka bertiga menatap Simen Zee dan Dongfang Yi dalam diam dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka sedang melihat dua orang mati. Bab 1366, Pembunuhan Kamu adalah tuannya jadi kamu memberinya senjata Darmic Spirit Essence. Ya, itu masuk akal. Dongfang Yi menganggup dan memandang Suzimo dengan mengejek, bertanya sambil tersenyum, Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu menonjol? Pembunuhan Suzimo tanpa ekspresi dan hanya mengucapkan satu kata. Sebenarnya, dia tidak berniat menyerang ketika dia datang ke kompetisi keluarga aristokrat. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa keluarga aristokrat Simen dan Dongfang sombong dan mengirim lebih dari 10 naschen souls untuk mengepung Beiming Sue, dua void reversions bahkan menyerang secara pribadi. Itu melewati garis bawah Suzimo. Sebagian besar waktu, dia bisa berdiri diam dan membiarkan Beiming Sue menanggung tekanan yang cukup. Itu juga akan membantunya tumbuh dengan cepat. Namun, semuanya berubah ketika void reversions menyerang secara pribadi. Bahkan jika essence spiritnya rusak, dia masihlah daulor desolate martial. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan murid-muridnya. Pembunuhan Dongfang Yi tidak bisa menahan tawa. Siapa yang ingin kamu bunuh? Anda Ketika Suzimo mengucapkan kata itu, dia tiba-tiba melangkah maju dan menginjak tanah dengan keras. Ledakan Terdengar suara yang memekakkan telinga. Tanah di bawah kaki Suzimo pecah oleh kakinya. Kerumunan tertangkap basah dan hampir jatuh dengan ekspresi terkejut. Sesosok bangkit dari tanah, membawa serta awan debu dan tiba di atas area penonton dalam sekejap mata. Bei Ming Ao terkejut ketika dia melihat sosok di udara dan bergumam secara naluriah, A apakah itu masih manusia? Sosok itu terlalu berbeda dari sosok sakit-sakitan di benaknya. Suzimo tidak membuang nafasnya pada Dongfang Yi dan melompat ke udara. Rambut hitamnya menari-nari dan dia turun dari langit seperti makhluk suci dengan tatapan membara. Beraninya kau. Dongfang Yi berteriak dengan ekspresi kaget dan marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang tampaknya sakit-sakitan ini akan berani menyerangnya dan bahkan melepaskan kekuatan ledakan yang begitu mengerikan. Reaksi Dongfang Yi sangat cepat saat dia menggesek tas penyimpanannya dan tombak hitam muncul di tangannya. Kekuatan Dharma melonjak dan tombak bergetar, berkilauan dengan lima pola Dharma. Itu adalah senjata Daobeying Dharmik tingkat sempurna. Mati. Dongfang Yi berteriak dan membuat segel tangan dengan tangan kirinya. Dia mencengkram tombaknya dengan tangan kanannya dan menusukkannya ke arah Suzimo sambil melepaskan seni dharmanya dengan tangan kirinya. Ledakan. Seni Dharma adalah yang pertama turun dan menghantam dada Suzimo dengan keras. Dongfang Yi sangat senang. Bahkan tubuh Dewa Dao karakteristik Dharma tidak dapat menahan seni dharmanya. Namun, kegembiraan di matanya berubah menjadi kejutan saat itu muncul. Seni Dharma itu sama sekali tidak mempengaruhi Suzimo. Seolah-olah dia benar-benar baik-baik saja. Meskipun garis keturunan Suzimo tidak kuat, tubuhnya tidak dapat dianggap sebagai tubuh dari daging dan darah. Tubuh sejati terate hijau diciptakan dengan terate hijau kreasi kelas 6 sebagai fondasinya dan dilengkapi dengan senjata Dharma terbaik dari banyak sekte super. Ketangguhan tubuh sejati terate hijau sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmik bawaan. Seni Dharma pembalikan kekosongan tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Terhadap tombak yang masuk, Suzimo tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan mencengkeram ujung tombak yang dingin dengan kecepatan kilat, mendorongnya ke depan. Sebuah kekuatan yang luar biasa melonjak. Dongfang Yi tidak bisa memegang tombak sama sekali. Tombak itu meluncur di telapak tangannya. Of! Dongfang Yi bergidik dan menundukkan kepalanya perlahan. Di dadanya, sebuah lubang raksasa diukir oleh Suzimo menggunakan bagian belakang tombak. Tombak berlumuran darah menonjol dari punggung Dongfang Yi secara terbalik. Hatinya sudah tertusuk oleh tombak dan kidarahnya terkuras dengan cepat. Mata Dongfang Yi berkilat tidak percaya. Tiba-tiba, penglihatannya kabur dan sesosok tampak melintas. Tidak baik. Dongfang Yi berseru. Sebagai teladan dari keluarga bangsawan Dongfang, dia bereaksi sangat cepat dan memilih untuk mengeluarkan roh esensinya segera. Cahaya surgawi terbang keluar dari atas kepalanya, ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, sebelum benar-benar bisa meninggalkan tubuhnya, bayangan besar menyelimutinya. Uff! Suzimo menamparkan kepala Dongfang Yi. Serangan telapak tangan itu menghancurkan kepala Dongfang Yi dan roh esensinya juga hancur. Dia mati di tempat. Mati! Dongfang Yi, komandan keluarga bangsawan Dongfang yang sebelumnya sangat arogan, ditampar sampai mati tepat di depan semua orang. Dari saat Suzimo menyerang sampai kematian Dongfang Yi, seluruh proses memakan waktu kurang dari tiga napas. Mata para pembudidaya hampir keluar. B. Beraninya kau. Simen Z menunjuk Suzimo dengan suara gemetar. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari Suzimo. Mati juga. Tatapan Suzimo seperti kilat saat dia melangkah maju. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia melemparkan pukulan ke wajah Simen Z. Aura pukulan itu terlalu ganas dan Simen Z tidak berani menghadapinya karena ketakutannya. Berdebur. Sebuah cermin perunggu terbang keluar dari gelabelanya. Berdengung. Simen Z mengaktifkan kesadaran rohnya. Cermin perunggu melebar melawan angin dan tumbuh dengan cepat, menghalangi di depannya seperti perisai yang tidak bisa dihancurkan yang bersinar dengan enam pola Dharma. Senjata bawaan Dao menjadi Dharma. Menurutnya, dia akan bisa melarikan diri selama dia bisa bertahan dari serangan Suzimo. Para Dao Lord karakteristik Dharma di Villa pasti telah memperhatikan keributan yang begitu besar. Begitu mereka tiba, orang ini pasti akan mati. Saat pikiran itu terlintas di benak Simen Z, Tinju Suzimo telah menghantam cermin perunggu dengan keras. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Simen Z bergidik. Jepret. Segera setelah itu, dia mendengar suara aneh, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, kehilangan kesadaran. Bahkan sampai akhir, dia tidak mengerti bagaimana dia mati. Namun, pembudidaya lain melihat semuanya dengan jelas. Dibandingkan dengan Dong Fang Yi, Simen Z mati lebih cepat. Simen Z memanggil cermin perunggunya dan Suzimo meninju. Pukulan itu menembus cermin perunggu. Senjata Daobeing Dharmik bawaan ditembus oleh tubuh Suzimo. Pukulan itu menembus cermin perunggu dan mengenai wajah Simen Z, menghancurkan kepalanya menjadi lumpur dan menghancurkan roh esensinya di tempat. Sekali lagi, dunia jatuh ke dalam keheningan sesaat. Tenggorokan para pembudidaya tampaknya dicekik oleh sepasang tangan yang tak terlihat, mereka tidak bisa bernapas. Teror, kaget, dan ketakutan memenuhi wajah semua orang. Di antara para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan, yang terkuat di antara mereka adalah Void Reversions, Dong Fang Yi, Simen Z dan Namong Ling. Di dalam hati mereka, Void Reversions adalah eksistensi absolut yang tinggi dan lebih tinggi. Namun, dalam sekejap mata, dua Void Reversions berkurang menjadi dua mayat. Selanjutnya, kedua komandan ini dipalu sampai mati dengan tinju. Tak satu pun dari penggarap pendirian yayasan, inti emas, atau bahkan jiwa yang baru lahir yang pernah melihat seseorang yang begitu tegas untuk dibunuh. Mereka semua ketakutan dan membeku di tempat, tidak berani bergerak. Bab 1367, Puncak Ungu Tuan Dao Bei Ming Ao melihat sosok berjubah hijau dan pikirannya kacau balau, dia benar-benar tercengang. Tuan Su, cendikiawan yang lemah dan sakit-sakitan, telah menghilang sepenuhnya dan hanya ada satu gambar yang tersisa di benaknya. Begitulah cara Su Zimo turun dari langit dan membunuh dua Void Reversions seperti makhluk suci. Bei Ming Ao belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Dia merasa gentar dan menyesal ketika dia mengingat bagaimana dia telah memperlakukan orang ini dengan sarkasme dan ejekan berulang kali. Untung Tuan Su berpikiran luas. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan selamat bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Apakah saudari menjadi murid Tuan Su? Bei Ming Ao secara bertahap mengerti. Tidak heran mengapa adikku berubah begitu banyak hanya dalam tiga tahun dan bahkan dapat menekan naschen souls. Jadi, ini semua karena Tuan Su. Bohong untuk mengatakan bahwa Bei Ming Ao tidak iri. Namun, meskipun dia belum tua, dia tahu bahwa dia telah memperlakukan Su Zimo dengan buruk sebelumnya dan kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Su Zimo. Bahkan Bei Ming Sue berdiri di peron batu dengan linglung, apalagi Bei Ming Ao. Dia tidak bisa pulih dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun dia telah bergabung dengan Su Zimo sebagai muridnya, dia belum pernah melihatnya beraksi. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan tempurnya akan sangat berkurang setelah roh esensinya terluka dan dia bahkan tidak bisa melepaskan seni dharma. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan dapat membunuh dua pembalikan kekosongan di tempat hanya dengan tubuh fisiknya, dia tidak membutuhkan roh esensi atau seni dharmik sama sekali. Bei Ming Sue tiba-tiba memiliki keinginan untuk menangis ketika dia melihat sosok kurus tapi deras itu. Dia telah menderita keluhan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada yang pernah membantu atau membelanya. Namun, pada saat ini, seseorang berdiri di depannya dan membelanya dari semua kerusakan, bahkan melawan keluarga bangsawan kuno. Bela diri sunyi. Tuanku adalah Daolor Desolate Martial. Satu-satunya Daolor Desolate Martial dalam sejarah. Bei Ming Sue sangat emosional dan matanya merah. Di sisi lain, Namong Ling menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Kami masih sampai pada ini. Dia khawatir. Sebelum ini, dia telah mengingatkan si Menze dan Dong Fang Yi berkali-kali untuk tidak sombong dan tahu kapan harus berhenti. Namun, mereka berdua tidak mengindahkan kata-katanya dan melanjutkan provokasi mereka. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan. Rusuan berkata, bahkan orang luar sepertiku tidak tahan. Huff, bagaimana bisa Void Reversions masuk untuk membunuh inti emas? Petik 2. Liu hanya melirik Namong Ling dan berkata dengan lembut, Kakak senior, kamu khawatir dengan keputusan keluarga Namong, kan? Ya. Namong Ling menganggup tanpa berkata apa-apa. Bang, bang, bang. Saat itu, aura kuat meledak dari berbagai bagian vila dan dunia bergetar. Dari mana ini berasal? Beraninya kau bertindak begitu berani di vila simen kami. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Serangkaian teriakan terdengar. Sebagian besar pembudidaya yang hadir adalah pembudidaya pendirian yayasan dan inti emas. Tekanan besar dari kesadaran roh yang datang menyebabkan mereka semua bergidik. Alam karakteristik Dharma. Itu adalah tekanan yang hanya bisa dilepaskan oleh kesadaran roh para dewa dao karakteristik Dharma. Bahkan rana Void Reversion adalah rana yang tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar pembudidaya. Para pembudidaya karakteristik Dharma bahkan lebih dihormati. Beberapa pembudidaya yang hadir belum pernah melihat dewa dao karakteristik Dharma sampai titik kultifasi mereka. Untuk berpikir bahwa lebih dari 10 dewa dao karakteristik Dharma akan muncul hari ini. Uncak Umu Tuan Dao Namong Ling mengenali dao lore karakteristik Dharma yang memimpin mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Uncak Umu Dewa Dao adalah dewa dao karakteristik Dharma yang sangat terkenal di antara tiga keluarga bangsawan. 2000 tahun yang lalu, ia melakukan perjalanan ke benua tengah dan menjadi musuh dengan karakteristik Dharma Dao Lord of Illusion Fiential. Dao Lord of Illusion Fiential pernah menduduki peringkat 62 di peringkat karakteristik Dharma. Namun, Dao Lord Purple Peak memenangkan pertempuran sepenuhnya. Itu juga pertempuran yang membawa Dao Lord Purple Peak menjadi terkenal. Dalam tiga keluarga bangsawan, dikatakan bahwa kekuatan tempur Dao Lord Purple Peak dapat membuatnya berada di peringkat 30 teratas dari peringkat karakteristik Dharma. Terlebih lagi, itu 2000 tahun yang lalu. Memikirkan bahwa Dao Lord Purple Peak benar-benar akan berkultivasi dengan sepenuh hati di Villa Semen dan sekarang, dia diperingatkan. Uncak Umu Senior Namong Ling berteriak dan membungkuk. Ini adalah hal yang penting. Senior, tolong kumpulkan para tetua lainnya untuk berdiskusi dan mempertimbangkan kembali sebelum maju. Namong Ling tidak bisa mengungkap identitas Susimo. Namun, kata-katanya sudah menjadi pengingat bagi Dao Lord Purple Peak untuk berhenti tepat waktu dan tidak bertindak gegabuh. Huh. Dao Lord Purple Peak mencibir, lelucon yang luar biasa. Seorang membunuh orang dengan berani di Villa Semen kami, tetapi Anda ingin saya mempertimbangkan kembali tindakan saya. Bahkan jika Dao Lord Purple Peak dapat mengetahui apa yang disiratkan oleh Namong Ling, dia tidak akan mengingatnya. Bahkan jika Dewa Dao karakteristik Dharma dari keluarga bangsawan Namong ada di sini, dia pasti akan turun tangan untuk membunuh pembudidaya berjubah hijau ini, apalagi junior seperti Namong Ling. Dao Lord Purple Peak memandang Susimo dengan ekspresi dingin dan berkata perlahan, saya tidak peduli apa latar belakang Anda atau dari sekte mana Anda berasal. Jika Anda berani membunuh di Villa Semen saya, bahkan jika Anda seorang murid dari sekte super, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Namong Ling menghela nafas secara internal. Dao Lord Purple Peak sama sekali tidak menyadari siapa yang dia hadapi. Berapa banyak murid tituler dan sosok perkasa tubuh bersama dari sekte super yang telah meninggal di tanah warisan Dao, apalagi murid sekte super. Kamu ingin membunuhku. Susimo mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Dao Lord Purple Peak dengan ekspresi mengejek. Bunuh dia. Dao Lord Purple Peak tidak membuang nafas pada Susimo dan melambaikan tangannya, memberi perintah. Astaga, astaga, astaga. Senjata Dharma merobek udara satu demi satu. Kekuatan Dharma melonjak di sekitar senjata Dao Lord Dharmik dan hampir menutupi langit, menutup semua rute pelarian Susimo. Ekspresi Susimo dingin saat dia mengabaikan senjata Dao Lord Dharmik yang masuk dan bangkit. Beraninya kamu mengabaikan senjata Dao Lord Dharmik. Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Petik 2 Ekspresi para dewa Dao karakteristik Dharma menjadi dingin. Bang, bang, bang. Senjata Dharma menyerang Susimo satu demi satu tetapi mereka tidak menembus tubuhnya seperti yang diharapkan Dewa Dao karakteristik Dharma. Sebaliknya, banyak senjata Dao Lord Dharmik ditolak. Baik itu pedang terbang, tombak, atau cermin perunggu, tidak ada yang bisa menembus daging Susimo. Kerumunan terkejut. Adegan itu benar-benar melebihi harapan semua orang. Hmm. Bahkan Dao Lord Purple Peak dan yang lainnya terkejut, apalagi para pembudidaya tingkat rendah hadir. Tidak ada kekurangan senjata Dao Lord Dharmik tingkat sempurna di antara senjata Dao Lord Dharmik yang dipanggil sebelumnya. Namun, senjata Dao Lord Dharmik yang sempurna bahkan tidak bisa menembus kulit kultifator berjubah hijau, apalagi membunuhnya. Selanjutnya, pembudidaya berjubah hijau tidak melepaskan seni Dharma atau jimat apapun selama tabrakan dan hanya bertahan dengan tubuhnya. Bisakah tubuh seseorang benar-benar dikultifasikan ke kondisi kebal seperti itu? Dao Lord Purple Peak tiba-tiba mengerti arti dibalik kata-kata namongling. Sayangnya, sudah terlambat. Bab 1368 menyapu ke depan. Ledakan. Sementara Dewa Dao karakteristik Dharma sedikit terganggu, Suzimo telah tiba dan mematahkan kepalanya dengan pukulan. Dewa Dao karakteristik Dharma meninggal di tempat. Meskipun garis keturunan tubuh sejati teratai hijau tidak kuat, tubuhnya sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmik bawaan dan tidak bisa dihancurkan. Tubuh Dao Lord karakteristik Dharma tidak dapat menahan pukulan itu. Berdebur. Dalam sekejap, Suzimo tiba di hadapan Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya dan melepaskan Ki jahat yang gemetar dengan tatapan ganas. Dewa Dao karakteristik Dharma hampir kehabisan akal ketika dia bertemu dengan tatapan Suzimo dan merasa kedinginan mengalir di punggungnya. Siapa Suzimo? Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, berapa banyak sosok perkasa tubuh bersama dan sosok perkasa dari ras primordial yang telah mati di tangannya, apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma. Meskipun esensi spirit Suzimo rusak, auranya tidak berubah sama sekali. Dewa Dao karakteristik Dharma tercengang oleh aura Suzimo dan bereaksi lebih lambat. Dia ditampar kepalanya oleh Suzimo dan mati di tempat. Dalam sekejap mata, dua Dewa Dao karakteristik Dharma meninggal berturut-turut. Kematian Simen Zhe dan Dongfang Yi telah menyebabkan kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara para pembudidaya yang hadir, seolah-olah langit runtuh. Tapi sekarang, dengan kematian dua Dewa Dao karakteristik Dharma, para pembudidaya benar-benar tercengang. Para ahli yang hanya ada dalam legenda dan tidak terjangkau jatuh dari udara tepat di depan mata mereka, dihancurkan dengan nyawa mereka. Kultifator yang kelihatannya sakit-sakitan membunuh para ahli karakteristik Dharma tanpa ragu-ragu atau takut. Seolah-olah para Dao Lord karakteristik Dharma ini tidak berbeda dengan semut di matanya. Bagus-bagus-bagus. Dao Lord Purple Peak memiliki ekspresi marah ketika dia berkata dengan dingin, beraninya kamu memulai pembantaian di vila simen. Aku akan mengupas uratmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Ledakan. Dia menyerang tiba-tiba dan gunung ungu terbang keluar dari gelabelanya. Itu meluas melawan angin dan langsung berubah menjadi gunung ungu. Itu adalah senjata Dao Lord Darmik Bawaan. Gunung ungu itu adalah sesuatu yang dia temukan di reruntuhan kuno dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Itu juga alasan untuk gelar Daonya. Pergi. Dao Lord Purple Peak menunjuk ke depan. Gunung ungu turun dengan ledakan keras dan bayangan besar menelan seluruh vila simen, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Para pembudidaya terkejut. Banyak pembudidaya bahkan tidak bisa menahan tekanan dan melarikan diri kekejauhan. Gunung ungu sepertinya ingin menghancurkan semua makhluk hidup di vila menjadi lumpur tanpa tempat untuk lari. Ledakan. Tiba-tiba, gunung ungu berhenti. Tepat di depan semua orang, sosok urus berdiri di bawah gunung ungu, memegang gunung besar itu tanpa bergerak dengan satu tangan. Dibandingkan dengan gunung ungu, sosok Suzimo sangat kecil seperti setitik debu. Namun, tidak peduli bagaimana Dao Lord Purple Peak menyalurkan kekuatan dharmanya, dia tidak bisa menekan Suzimo. Huh. Suzimo mencibir dan menginjak tanah dengan satu kaki. Dengan ledakan, dia mengangkat gunung ungu dengan satu tangan. Astaga. Suzimo membawa gunung ungu dan menyerbu ke arah Dewa Dao karakteristik Dharma di kejauhan. Ekspresi karakter Dao Lord Dharma berubah dengan jelas saat hantu muncul di dalam tubuhnya. Itu naik dengan cepat dan tingginya 60 kaki, mengjulang tinggi dan memancarkan aura yang kuat. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Metode terkuat dari karakteristik Dharma Dao Lord. Ledakan. Saat karakteristik Dharma Langit dan Bumi dipanggil, gunung ungu sudah bertabrakan dengannya. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi menghilang seketika. Tubuh Dao Lord karakteristik Dharma juga dihancurkan oleh gunung ungu dan dia mati di tempat sebelum roh esensinya bisa melarikan diri. Tiga Dewa Dao karakteristik Dharma sudah mati. Bang, bang, bang. Para Dao Lord karakteristik Dharma yang tersisa merasakan tekanan dan buru-buru menyalurkan roh esensi mereka, memanggil karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka saat hantu membubung ke langit. Karakteristik Dharma Surga dan Bumi dari puncak ungu Dao Lord setinggi 86 kaki dan berwarna ungu di seluruh bagiannya, menyerupai Vien Celestial Raksasa, itu yang paling mencolok. Hampir pada saat yang sama, banyak karakteristik Dharma Langit dan Bumi menyerang dengan cara yang mengejutkan. Bang, bang, bang. Tinju Raksasa dari banyak karakteristik Dharma Langit dan Bumi serta senjata menghantam tubuh Su Simo dan mengeluarkan ledakan keras. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, salah satu alasan mengapa tubuh sejati terate hijau begitu kuat terungkap. Kecuali jika itu adalah monster tak tertandingi yang menjelma dari alam karakteristik Dharma seperti Dao Lord Hatred atau Mong Daming, tidak ada cara untuk melukai fondasi tubuh sejati terate hijau. Di bawah pengepungan banyak karakteristik Dharma Langit dan Bumi, Su Simo mendorong ke depan dengan tubuh sejati terate hijau dan menyerang secara berurutan, tiga Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya mati. Semuanya, lepaskan keterampilan rahasia esensi spirit kalian. Dao Lord Purple Pig meraum dengan ekspresi pucat. Ini adalah pilihan terakhirnya. Dalam pertarungan, pembudidaya tidak akan menggunakan keterampilan rahasia roh esensi mereka kecuali diperlukan. Tetapi sekarang kultifator berjubah hijau kebal terhadap senjata, air, dan api, mereka tidak memiliki cara untuk membalas dan merasakan ketidakberdayaan. Baik itu seni Dharma atau senjata mereka, tidak ada yang bisa menembus pertahanan orang itu. Hanya keterampilan rahasia roh esensi yang bisa mengabaikan tubuhnya dan membunuh roh esensinya secara langsung. Fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan muncul dalam kehampaan. Meskipun mereka diam, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang fatal. Tidak baik. Jantung Beiming Sue berdetak kencang. Manik-manik Buddha di pergelangan tangannya jelas merupakan senjata Dharma esensi roh gurunya. Sekarang setelah roh esensi tuannya terluka dan dia tidak membawa senjata dharmik roh esensi bersamanya, bagaimana dia bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi. Dia ingin maju dan menyerahkan tasbih Mingwang kepada Susimo. Tapi sekarang, yang menyerang adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Bahkan Naschen Souls dan Void Reversions akan mengalami kesulitan mendekati medan perang tingkat ini, apalagi inti emas seperti dia. Dia tidak bisa bergerak sama sekali melawan tekanan medan perang. Beiming Sue hanya bisa menonton tanpa daya. Menguasai. Dia ingin berteriak. Namun, saat dia berbicara, dia menyadari bahwa suaranya terhapus oleh fluktuasi kesadaran roh di sekitarnya dan menghilang ke dalam kekosongan. Ekspresi Susimo mengejek ketika dia merasakan keterampilan rahasia roh esensi. Dia tidak menghindar, membela atau membalas. Keterampilan rahasia roh esensi melonjak ke kesadarannya satu demi satu dan menyerang roh esensinya. Tiba-tiba, kabut hijau samar terpancar dari roh esensinya dan memancarkan kekuatan aneh yang melahap semua keterampilan rahasia roh esensi. Keterampilan rahasia roh esensi menembus kesadaran Susimo tetapi dimakan oleh kutukan pemutus kehidupan tanpa menimbulkan riak. Kutukan pemutus kehidupan adalah kekuatan yang hanya bisa dilepaskan setelah sosok perkasa dari ras penyihir mengorbankan roh esensinya. Meskipun lebih dari setengahnya dihamburkan oleh pedang trate hijau, kekuatan yang tersisa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh keterampilan rahasia roh esensi daolor karakteristik Dharma. Susimo dinodai oleh kutukan pemutus kehidupan. Kekuatan kutukan menyelimuti roh esensinya dan membentuk penghalang kutukan yang dapat mengisolasi hubungannya dengan surga dan bumi. Setelah melahap kekuatan keterampilan rahasia roh esensi, penghalang kutukan jelas menjadi lebih kuat. Susimo sedikit mengernyitkan alisnya. Sebelumnya, dia memiliki pemikiran yang berani tentang apakah dia bisa meminjam kekuatan sosok perkasa tubuh bersama untuk menghilangkan kekuatan kutukan pemutus kehidupan. Dari kelihatannya, pemikiran itu benar-benar tidak mungkin. Kutukan pemutus kehidupan akan menguat dengan melahap kesadaran roh lainnya dan situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Bab 1369, saya bela diri desolate. Dia baik-baik saja meskipun begitu. Wajah daolor purple peak pucat saat matanya bersinar ketakutan. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Baik itu seni Dharma, senjata Dharma, atau keterampilan rahasia roh esensi, tidak ada yang bisa melukai orang ini. Berdebur, berdebur, berdebur. Puncak umu daolor dan karakteristik Dharma yang tersisa dari daolor mengaktifkan teknik gerakan mereka dan melarikan diri jauh. Mereka berdiri di udara dan menjauhkan diri dari Suzimo, tidak berani maju sembarangan. Semua dewa dao karakteristik Dharma itu sekarang dalam ketakutan, tidak ada dari mereka yang memiliki kesombongan dan kekejaman yang sama seperti sebelumnya. Mencibir secara internal, Suzimo tidak terus mengejar orang-orang itu. Bagaimanapun juga, roh esensinya rusak dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma, dia bahkan tidak bisa terbang di udara. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hanya mengandalkan ledakan tubuhnya untuk melawan dewa dao karakteristik Dharma itu dalam pertempuran jarak dekat. Sekarang setelah para daolor karakteristik Dharma itu berada jauh, mungkin dia akan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk mengejar mereka. Tak lama, peristiwa hari ini akan menyebar melalui tiga keluarga bangsawan. Pada saat itu, jika sosok perkasa tubuh bersama diperingatkan, situasinya tidak akan lagi berada di bawah kendalinya. Tubuh sejati teratai hijau tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma. Jika sosok perkasa tubuh bersama menyerang dengan kekuatan penuhnya, itu pasti akan menjadi ancaman baginya. Ikuti aku, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Suzimo datang ke sisi Beiming Sue dan berbisik. Beiming Sue tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sebelum mengikuti. Fufu. Tiba-tiba, tawa terdengar dari vila. Segera setelah itu, aura yang sangat menakutkan menyebar dan kekuatannya turun, menyelimuti langit seluruh vila simen. Tekanan yang dilepaskan oleh daolor karakteristik Dharma sebelumnya adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan kesadaran roh ini. Para pembudidaya terkejut dan tidak bisa bergerak sama sekali, hanya menonton dengan mata melebar. Bahkan alam karakteristik Dharma berada di luar imajinasi dan pengetahuan kebanyakan kultifator. Saat aura itu turun, semua pembudidaya terdiam dan tidak bisa membayangkan sosok penting apa yang khawatir. Tidak baik. Jantung Namong Ling berdetak kencang. Beberapa pembudidaya tingkat rendah mungkin tidak tahu, tetapi dia telah bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan dan bahkan pernah berhubungan dengan Mighty Figure Extreme Fire sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan aura itu. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam tubuh bersama. Liu hanya memiliki ekspresi muram saat dia mengirim transmisi suara secara diam-diam, ini buruk. Sosok perkasa tubuh bersama disembunyikan di vila ini. Petik 2. Jika Granduncle Master mereka tidak terluka, mereka secara alami tidak akan khawatir dengan sosok perkasa tubuh bersama belaka. Tapi sekarang roh esensinya rusak, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia kemungkinan besar ditakdirkan melawan sosok perkasa tubuh bersama. Tanpa sadar, seorang lelaki tua kurus telah tiba di udara. Tidak ada yang memperhatikan ketika sosok itu muncul, seolah-olah dia telah berdiri di sana sepanjang waktu. Meskipun sosok itu kecil, dia tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Berdiri di udara, dia memancarkan aura yang tak tertandingi. Semua pembudidaya menatap sosok itu seolah-olah mereka menghadapi seluruh dunia. Salam, Penatua Kiyu. Puncak umutuan Dao dan yang lainnya senang ketika mereka melihat lelaki tua itu. Ketakutan di hati mereka menghilang saat mereka membungko dengan tergesa-gesa dan berteriak. Penatua Kiyu mengangkat kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangannya keseberang medan perang. Akhirnya, itu mendarat di Su Zimo dengan ekspresi dingin. Rekan Taois, Anda melakukan pembantaian tanpa alasan di wilayah keluarga Aristokrat Semen. Apakah Anda akan berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa? Tak ada alasan. Su Zimo tanpa ekspresi. Bukankah fakta bahwa dua Void Reversions dari keluarga Aristokrat Semen dan Dong Fang bergabung untuk mencoba dan membunuh muridku cukup menjadi alasan. Hanya karena itu, bibir Elder Kiyu melengkung dengan ekspresi mengejek. Terlepas dari kenyataan bahwa muridmu tidak mati, bahkan jika dia mati, lalu kenapa? Jika dia mati, yang terbunuh di sini bukan hanya beberapa dari mereka. Su Zimo berkata perlahan, jika dia mati di sini, semua orang dari Vila Semen harus mati bersamanya. Berani. Kurang ajar. Klaim yang berani. Dao Lord Purple Peak dan yang lainnya berteriak kaget. Keluarga Aristokrat Semen telah mendominasi wilayah selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah diancam seperti ini. Kamu benar-benar berani. Mata Elder Kiyu juga memancarkan niat membunuh. Aku penasaran sekarang. Mengingat kemampuan Anda, Anda seharusnya tidak menjadi siapa-siapa. Siapa kamu? Beraninya kau mengancam keluarga Aristokrat Semen. Penatua Kiyu ingin membunuh. Tidak peduli nama atau latar belakang pembudidaya berjubah hijau, dia pasti akan mati. Jika pembudidaya berjubah hijau ini menyebabkan keributan besar dan melarikan diri tanpa cedera, apa yang akan terjadi pada reputasi Vila Semen? Bagaimana mereka akan memantapkan diri mereka di dunia kultifasi wilayah selatan setelah hari ini? Bahkan jika dia adalah murid dari sekte super, dia harus membayar dengan nyawanya hari ini. Fluktuasi kekuatan Dharma yang mengerikan melonjak di sekitar Penatua Kiyu dan seluruh dunia bergetar. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit, seolah-olah kiamat telah tiba. Para pembudidaya di bawah semuanya gelisah dan tidak berani berbicara. Kemarahan sosok perkasa adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan bahkan di lautan luas. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat dia melihat Penatua Kiyu yang ada di udara dan berkata perlahan, hanya tiga kata. Aku bela diri yang sunyi. Saat kata-kata itu diucapkan, udara di antara mereka membeku. Seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan iblis yang kuat yang menyebabkan waktu berhenti. Setelah pertempuran di lembah surga dan bumi, gelar dao desolate marsial hampir menjadi tabu bagi dunia kultifasi. Kebanyakan dewa dao karakteristik dharma dan sosok perkasa tubuh bersama bahkan tidak mau membahasnya. Dao Lord Purple Peak dan yang lainnya sudah ketakutan dan hampir jatuh dari udara. Tiba-tiba, mereka mengingat deskripsi desolate marsial di dunia kultifasi. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut hitam, tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Semua deskripsi itu terlalu mirip dengan orang sebelum mereka. Satu-satunya perbedaan adalah dia terlihat sedikit sakit. Bela diri sunyi. Itu adalah dao Lord desolate marsial. Dao Lord desolate marsial diasingkan ke dalam kehampaan oleh leluhur setengah bela diri dan tidak mati. Selanjutnya, dia turun di wilayah selatan. Sebelumnya, Penatua Kiyu masih dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, ketika dia mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengerut dan kekuatan dharma di tubuhnya menghilang seketika seperti airbag yang bocor. Penatua Kiyu merasa anggota tubuhnya menjadi dingin dan dia hampir tidak bisa bergerak. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, dia tahu betul bahwa ini adalah desolate marsial. Aura itu, tatapan itu, dan aura arogansi itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dao Lord desolate marsial. Ini adalah aura pembunuh yang terakumulasi setelah dia membunuh Paragon yang tak terhitung jumlahnya, inkarnasi monster, dan sosok perkasa. Bahkan jika orang luar ingin menirunya, mereka tidak akan bisa. Setelah mengetahui hal itu, reaksi pertama Penatua Kiyu adalah berbalik dan melarikan diri. Berapa banyak orang yang mati dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Bahkan Dewa Dao dan sosok perkasa dari Ras Primordial menderita kerugian besar, apalagi sosok perkasa tubuh bersama dari sekte superabadi, Buddha, dan Iblis. Meskipun dia berada di alam tubuh bersama, dia sudah berada di tahun-tahun terakhirnya. Mengingat kekuatan tempurnya, desolate marsial mungkin bisa membunuhnya dengan satu jari. Saat ini, sudah sangat berani baginya untuk menekan rasa takut di dalam hatinya dan berdiri di udara tanpa mundur, apalagi menyerang Su Zimo. Bab 1370, mundur sepenuhnya. Ayo pergi. Su Zimo mengangguk kepada Bei Ming Sue dan berbalik untuk meninggalkan Vila Simen. Para pembudidaya menyebar jauh dan membuka jalan, seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Dalam sekejap mata, Su Zimo dan Bei Ming Sue menghilang dari pandangan semua orang. Sepanjang waktu, tidak ada seorang pun dari keluarga aristokrat Simen dan Dong Fang yang berdiri untuk menghentikannya. Bahkan Penatua Kiyu yang berada di alam tubuh bersama hanya berdiri di udara dengan ekspresi mengerikan dan tetap diam. Jika ada yang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan melihat bahwa tangan Elder Kiyu di belakang punggungnya sedikit gemetar. Lama setelah Su Zimo pergi, Penatua Kiyu akhirnya menghela napas lega. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan tanpa sadar, punggungnya basah oleh keringat dingin. Hanya delapan menit berlalu dari saat Su Zimo mengucapkan kata-kata itu sampai kepergiannya. Namun, bagi Penatua Kiyu, seolah-olah seratus tahun telah berlalu. Seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka dan setengah langkah masuk. Syukurlah, untungnya. Penatua Kiyu sedikit terengah-engah dengan ekspresi pucat saat dia meratap dalam hati, untuk berpikir bahwa itu adalah Daolor Desolate Martial. Siapa sangka, siapa sangka, aku tidak bisa disalahkan. Tidak, ini tidak akan berhasil. Dia menelan ludah dan berpikir, keturunan Desolate Martial ke wilayah selatan adalah masalah besar. Saya harus melaporkan ini kepada master keluarga, tetua dan Grand Elder sebelum membuat keputusan. Pada pemikiran itu, Penatua Kiyu berubah menjadi seberkas cahaya dalam sekejap dan melesat kekejauhan, menghilang di depan mata semua orang. Namong Ling dan dua lainnya menghela nafas lega juga. Namong Ling tiba di depan klan Beiming dan berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus pergi juga. Masalah ini sangat penting dan mungkin ada keadaan yang tidak terduga jika kalian tinggal di sini. Ye ye ya. Pemimpin klan Beiming menganggup dengan tergesa-gesa. Beiming Ao mengumpulkan keberaniannya dan berbisik, Namong Senior, apakah alasan mengapa Anda melindungi kami sebelumnya? Karena Senior Desolate Martial. Namong Ling menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Desolate Martial adalah Granduncle master kami. Kakakmu adalah bibi tuanku. Petik dua. Ah. Mulut Beiming Ao ternganga dan dia tertegun sejenak, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Lagipula, terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma yang telah hidup selama ribuan tahun terkejut satu demi satu, apalagi remaja seperti dia. Namong Ling melanjutkan, dua senjata roh tingkat sempurna yang kamu gunakan adalah hadiah dari kami untuk bibi tuan kami. Tidak heran, tidak heran. Beiming Ao bergumam pelan dan banyak pertanyaan di benaknya secara bertahap terselesaikan. Dia akhirnya mengerti mengapa saudara perempuannya memiliki senjata roh tingkat sempurna. Dia akhirnya mengerti mengapa saudara perempuannya bisa mengolah Marsial Dao sedemikian rupa dalam tiga tahun dan menjalani transformasi lengkap. Itu karena pria lemah yang telah memulihkan diri di keluarga mereka selama ini adalah Dao Lord Desolate Marsial yang terkenal-terkenal. Marsial Dao didirikan oleh Desolate Marsial. Siapa lagi yang bisa memahami Marsial Dao lebih baik daripada Dao Lord Desolate Marsial? Pada saat itu, prasangka Beiming Ao terhadap Suzimo telah hilang sepenuhnya, hanya menyisakan kekaguman yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Satu gelar Dao sudah cukup untuk membuat semua pembudidaya dari vila besar simen terdiam. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama yang hampir mencapai puncak dunia kultifasi tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia mendengar gelar Dao itu, apalagi jiwa baru lahir atau Tuan Dao karakteristik Dharma. Melawan bela diri Desolate, bahkan sosok perkasa tubuh bersama harus menjaga bungkam dari rasa takut agar mereka tidak membuatnya marah dan menarik kematian. Kekuatan gelar Dao bisa mencapai level seperti itu. Namong Senior. Jantung Beiming Ao berdetak kencang saat dia memikirkan kesempatan untuk keluarga bangsawan Beiming. Dia tidak bisa tidak bertanya, karena saudara perempuanku adalah bibi Tuanmu, akankah keluarga bangsawan Namong berdiri di sisinya kali ini dan membantu klan Beiming kita? Namong Ling menghela nafas dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Itu juga alasan mengapa dia berada dalam posisi yang sulit. Dia bisa berdiri di sisi Granduncle Master dan Beiming Sue, tapi dia mungkin tidak bisa membujuk klan keluarganya untuk menyetujui pilihan ini. Jika keluarga bangsawan Namong terlibat dalam perseteruan dengan paman Tuan, dia akan berada dalam situasi yang canggung. Aku juga harus cepat kembali dan melaporkan masalah ini kepada Tuan keluarga. Namong Ling berkata sebelum pergi bersama Liu Hanyan dan Rusuan. Semua orang dari keluarga bangsawan Namong meninggalkan Vila Siemens satu demi satu. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Di udara, Rusuan tidak bisa tidak bertanya. Namong Ling berkata dengan suara yang dalam, keturunan Granduncle Master adalah masalah penting untuk memulai dan harus dilaporkan ke klan keluarga. Selain itu, berita tentang cederanya tidak dapat disembunyikan dengan pasti. Petik 2. Liu Hanyan menganggup juga. Penatua Kiyu dari keluarga Aristokrat Siemens hanya takut dengan gelar Dau Paman Master dan kehilangan kemampuannya untuk menilai secara rasional. Jika dia melaporkan masalah Vila apa adanya, para pemimpin keluarga dan tetua dari keluarga Aristokrat Siemens pasti akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Rusuan tampak cemas. Bukankah itu berarti Granduncle Master dalam bahaya? Itu sangat mungkin. Liu Hanyan berkata, jika keluarga Aristokrat Siemens dan Dongfang bergabung dan ingin memimpin ahli tubuh bersama mereka untuk membunuh Granduncle Master sementara roh esensinya terluka, kemungkinan besar dia akan hancur. Jika leluhur setengah bela diri menyerang, akan lebih sulit bagi Granduncle Master untuk melarikan diri. Namong Ling menghela nafas dengan ekspresi khawatir juga. Bahkan leluhur setengah bela diri akan menyerang. Rusuan terkejut dan bertanya secara naluriah. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang yang berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri akan memasuki kultivasi pengasingan di sekte mereka dengan harapan memasuki alam leluhur. Mereka jarang muncul. Namong Ling berkata, masalah ini luar biasa. Bagaimanapun, Granduncle Master terlibat, ada kemungkinan besar bahwa para ahli leluhur setengah bela diri akan diperingatkan. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Rusuan cemas. Haruskah kita mengirim pesan kembali ke benua tengah segera dan meminta Grandmaster Extreme Fire untuk turun tangan? Sudah terlambat. Namong Ling menggelengkan kepalanya. Wilayah selatan berjarak jutaan kilometer dari benua tengah. Bahkan setelah dia menerima pesan, Grandmaster harus bergegas. Berapa hari lagi akan berlalu. Selanjutnya, bahkan jika Grandmaster datang, dia akan sendirian. Dia baru saja memasuki ranah tubuh konjoin tahap menengah. Berapa banyak orang yang bisa dia lawan? Keluarga aristokrat Namong mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan pamantuan. Liu hanya menganalisis dengan tenang. Rusuan mengangguk dengan tergesa-gesa juga. Jika keluarga Namong ada di pihak pamantuan, keluarga bangsawan Dongfang dan Simen mungkin tidak dapat menyakitinya bahkan jika mereka bergabung. Sulit untuk mengatakannya. Namong Ling menghela nafas. Tiga keluarga bangsawan selalu berhubungan baik dan berada di pihak yang sama. Tidak realistis bagi keluarga bangsawan Namong untuk membantu orang luar. Selanjutnya, identitas pamantuan adalah unik dan dia tidak diterima oleh Tao yang abadi, budis, dan iblis saat diburu oleh ras primordial. Mengingat pro dan kontra, tidak mungkin keluarga Namong kami akan memihaknya. Petik dua. Setelah berhenti sejenak, Namong Ling menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, saya harus kembali dan mencobanya. Berhasil atau tidaknya tergantung nasib. Saya berharap surga akan memberkati Granduncle Master dan menyelesaikan krisis ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.